Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya lagi pasang digital ya TV digital saya menggunakan digitalnya Primasat ya di sini teman saya di rumah teman saya jadi awalnya teman saya itu beli antena Toyosaki seperti ini jadi temannya kurang bagus dan setelah ketemu saya bagaimana supaya bagus Nah saya suruh beliin kayak gini juga sanek antena sanek ya karena di daerah sini itu daerah Kabupaten Pangandaran Jawa Barat sinyalnya itu kurang bagus untuk digital ya dan disarankan antenanya yang berbentuk agak panjang seperti ini ini contoh saya lagi pasang di daerah Pontos nih ya jadi antenanya dipasangnya seperti ini guys nah ini hanya ketinggian paling berapa meter nih satu dua tiga atau empat meter lah kebetulan posisinya di pinggir sawah ya daerah sini sebetulnya disini itu bagus untuk UHF ya kalau pun pendek disini bagus sinyal tapi digital itu belum tentu walaupun UHF bagus tapi sinyal belum tentu untuk digital Oke guys jadi saya memanfaatkan yang ada ini jadi untuk antena sanek ini untuk antenanya lalu tetap pakai booster pakai booster bekas ini jadi yang Toyosaki ini dibongkar diambil boosternya nah dicopot mesin boosternya lalu disambung ke sini nah setelah itu sinyalnya agak bagus guys disini dapat berapa channel ya tapi tar saya dapat 21 channel disini ya nah yang tadi yang paling susah katanya Indonesia susah sekali dapatnya setelah pakai nah sana ini udah bagus namanya normal ya udah hebat jadi memanfaatkan yang ada begitu tuh walaupun sinya agak susah disini nih untuk entek tapi mendingan lah dengan penggabungan antena dengan sanek dan Saki begitu guys dan booster atasnya kita lihat seperti ini disimpan nah disana nah nah cuman ditutup pakai Aqua ya digabung keren kan nah begitu guys ini saya lagi di rumah Bapak Wawan Pontos Kaler Oke dan ini akan saya lihat channel UHF nya ya Nah untuk UHF nya analog nya ya seperti ini disini dengan ketinggian segitu analog nya seperti ini hasilnya Tidak begitu jernih sih STP terantipi ini MNC terantipi lagi tuh rambut mengadap eh kalahkan menu channel channelnya tidak terlalu bagus ya tuh Indonesia seperti ini banyak sebutnya enggak ada yang dominan bagus ya cuma inews nih mungkin agak ada jernih nih inews nah ini untuk net segini juga tuh kadang hilang netnya nah jadi seperti itu ya dan untuk digitalnya seperti tadi kayak lihat dan ini untuk digitalnya ya terantujuh normal ini bisa nonton GP nih ini emensi 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 tuh keren guys normal sekali dan seperti itu ya kalau di daerah yang lain sih ketinggian mesti minimal 10 meter kalau di daerah yang lain maksudnya daerah perumahan biasa gitu kan jadi intinya kalau digital itu mesti di atas pohon antenanya jadi daerah pangan itu masih susah enggak tahu nanti kalau udah bulan November ya resmi sekarang kan masih Agustus ya 21 Agustus sekarang nih hari Minggu begitu guys salam jumpa lagi di tutorial selanjutnya jangan lupa like and subscribe di Rahel Helic channel oke guys nah ini untuk GP nih oke cukup sekian saja tutorial dari saya sampai jumpa lagi di YouTube selanjutnya bye bye oke Terima kasih